Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel agar masih bersama saya di harina channel dan untuk video kali ini kita akan bahas Bitger Breeze lagi jadi ada beberapa update dari Bitger Breeze dan juga Midas.com ya atau Midas NFT jadi buat teman-teman semua yang baru gabung jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys dan jangan di skip videonya agar kalian nggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini Oke seperti biasa kita kutip dari koin market cap guys dan disini harganya itu mengalami penurunan sekitar 0,41 persen di harga 0,0092 rupiah dan posisi rankingnya itu di 222 dan ada peningkatan sedikit yang 1-2 rank jadi buat teman-teman semua kita bisa lihat di sini untuk market capnya itu 3,6 triliun dan untuk market cap serkeseluruhan itu ada 9,2 triliun dan untuk volume perdagangan dan per 24 jam itu ada sekitar 64 miliar dan mengalami kenaikan sekitar 28,79 persen jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga di or video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi ataupun menjual aset pribadi kalian guys jadi perlu dipahami dan kita akan scroll di bawah di sini untuk market dari BitgerBreeze itu seperti biasa kita lihat di sini ada di gt.io dan ada tambahan satu lagi di hobi global dan ku koin lalu elbang dan juga MXC dan ada pancake xweb versi 2 guys jadi si hobi global ini menggeser aku koin guys jadi dia di posisi dua dan gt di posisi satu untuk koin di posisi tiga jadi kita bisa lihat untuk perdagangan tertinggi itu sekarang ada lima exchange jadi kita bisa lihat di sini ya untuk perdagangan paling tinggi Nah untuk di MXC itu moderator berarti menengah ya jadi ada empat exchange yang mungkin banyak penggemar dari BitgerBreeze menantikan si BitgerBreeze nih listing di hobi ya kemarin kan baru aja listing di hobi dan seperti biasa kita bisa lihat di sini untuk penjualannya itu lumayan banyak guys dan bisa dibilang high dan tertinggi gitu ya di nomor dua dan ku koin pun tergeserkan dari hobi global jadi buat teman-teman semua kita bisa lihat di sini performa dan minat dari si Bitger atau arminya Bitger itu lumayan banyak untuk user hobi global jadi kalian bisa disclaimer dan kalian pelajari Bitger ini seperti apa ya pasti investasi itu sangat-sangat beresiko jadi kalian harus riset secara mandiri dan jangan lupa kalian gunakan uang uang dingin atau uang aman ya Hai Oke disini kita bisa lihat dari BSC scan dan token BitgerBreeze atau Hai berit-bit risk token ya di sini Holdernya itu sekarang mencapai 168.707 address Wow jadi kalian bisa peselin kontrak addressnya disini guys ya lumayan banyak ya untuk Holdernya ada 100 lebih dan mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 200-250 ya untuk Holdernya jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Hai Oke disini kita kutip dari pukoin dan kita bisa lihat di sini untuk informasinya market capnya itu sekitar 236 juta dolar dan untuk lp-nya itu meningkat ya kemarin itu sekitar 700-an ribu US dollar dan sekarang itu kita bisa lihat di sini sekitar 838.622 US dollar dan kalau kita lihat dari transaksinya perhari hari ini ya untuk BitgerBreeze itu ada yang membeli sekitar 280 US dollar pada jam 9.53 gitu guys dan yang paling tinggi itu ada sekitar 628 US dollar pada jam 8.32 WIB ya mungkin kalau disini kita bisa lihat hai oke di bawah ini guys Hai dan ini update pada hari ini untuk transaksi di pokokin guys kita bisa lihat di sini ada yang Hai sekitar berapa 400-an US dollar juga tadi di sini ada Oke sebentar nah disini Hai ya dan enggak sedikit juga yang menjual ada sekitar 100 US dollar ada yang 486 US dollar yang yang menjual ya jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior guys Hai Oke di sini kita kutip dari BSC News dan katanya meskipun kondisi pasar buruk token ini masih melakukan aksi harga yang baik dalam 24 jam terakhir Mari kita rayakan pemenang mingguan teratas di Binance chain manakah dari ini ini yang anda pegang jadi di sini yang nomor satu itu ada BitgerBreeze ada step atau GTN dan ada Keller lalu ada maker dan ada Susi Sweep guys jadi buat teman-teman semua kalian bisa nilai sendiri bagaimana perkembangan dari BitgerBreeze ini Hai tadi sini kita update dari Midas NFT dan katanya pengumuman yang terbaru sejak sejalan dengan perayaan bris listing di hobi global jadi Bitger dan Midas itu dengan bangga mengumumkan bahwa total kontribusi sekitar 12,4 billion ya token bris di nft brand dan bris kini terbakar jadi kalian bisa cek transaksinya disini guys jadi terbakar itu maksudnya di hanguskan dan itu dimasukkan ke dalam black hole wallet black hole atau wallet brand dan nggak bisa diapapain lagi guys artinya disini BitgerBreeze telah melakukan pembakaran dari kontribusi nft brand yang sekitar 12,4 billion guys Hai Oke disini kita bisa lihat dari transaksinya di brisken.com ya disini kita bisa lihat untuk walet address bernya disini guys X0 semua disini dan kita bisa lihat disini ini untuk value nya itu sekitar 12,4 billion setara dengan 7513 US dollar jadi artinya si Bitger ini telah melakukan pembakaran dan mudah-mudahan 1-2 tahun si Bitger ini akan berkurang supply nya dan makin langkah gitu ya jadi mudah-mudahan bisa membantu untuk meningkatkan harga BitgerBreeze gitu guys Hai Oke seperti biasa kita update dari ku coin dan kita bisa lihat disini untuk harga Bitcoin pada saat video ini dibuat itu sekitar 19.431 guys dan mengalami kenaikan sekitar 4,01 persen dan untuk harga keterium itu ada sekitar kenaikan 4,05 persen di harga 1336 US dollar Oke disini kita update coin token favorit kita atau token favorit kita dengan pasangan USDT yaitu bris atau BitgerBreeze jadi kalau kita lihat dari ma cross nya kalian bisa lihat disini ya untuk garis yang warna pink itu masih ada di bawah sini dan untuk garis yang warna biru dan kuning itu masih berada di atas garis yang warna pink guys jadi kalau misalkan ya garis yang warna pinknya ini nanti stabil atau naik ke atas dan yang warna birunya turun seperti ini artinya si Bigger mungkin akan mengalami penurunan lagi ya kalau kita lihat dari eh masih di dan juga RSI nya di bagian ini guys jadi sebelum garis nol atau di bawah garis nol si Bigger ini yang garis kuningnya di RSI nya itu akan mengalami penurunan seperti ini guys jadi enggak menutup kemungkinan si garis ini akan terjadi kenaikan seperti ini tapi kalau kita lihat dari garisnya itu akan mengalami penurunan dan warna hijau itu kita bisa lihat disini lumayan tinggi dan enggak menutup kemungkinan dia akan mengalami kenaikan guys jadi kalau misalkan disini nanti terjadi kenaikan dari garis yang warna kuning melewati garis nol itu kemungkinan si Bitger masih masih akan mengalami kenaikan guys dan mudah-mudahan bisa membukukan harga yang fantastis di 0,01 rupiah Hai atau dia akan mengalami penurunan di 0,008 nya atau 0,009 jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys Hai mungkin mungkin untuk kabar bit-berita dari bitgerberis cukup sekian dulu dan salam sukses salam cuan buat kita semua see next time and see next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye bye selamat menikmati